Hai sobat sehat, di video ini saya, Dr. Priscilla, akan membahas seputar demam tivoid. Simak terus ya, demam tivoid yang dikenal masyarakat dengan penyakit tipez merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella tivi maupun Salmonella paratipi. Berdasarkan data global Indonesia, jumlah kasus tivoid dilaporkan sebesar 81,7 persen per 100 ribu penduduk dengan penderita terbanyak adalah kelompok usia 2-15 tahun. Umumnya, gejala penyakit ini akan timbul mulai dari hari ke-6 hingga hari ke-13 setelah Anda terinfeksi. Gejala yang dapat timbul adalah demam tinggi pada sore sampai dengan malam hari, nyeri pada perut, badan terasa lemah atau merasa kelelahan, sakit kepala hebat, dan mual maupun muntah. Faktor risiko untuk penyakit ini adalah tinggal di negara berkembang, bekerja, atau mengunjungi area dengan wabah demam tivoid, kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat, dan risiko lainnya. Karena penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, cara efektif untuk mengatasi penyakit ini adalah dengan menggunakan antibiotik. Umumnya, beberapa jenis antibiotik yang digunakan adalah warampenikol, siprofloksasin, amfisilin, safety axon, dan antibiotik lainnya. Selain itu, penderita juga dianjurkan untuk meminum banyak cairan, guna mencegah dehidrasi akibat demam dan diare yang berpengkuran. Penderita juga dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bertekstur lembut agar mudah disiapkan. Intinya, kebersihan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting untuk meminimalisir resiko terjadinya. Untuk mencegah penelan tivoid saat ini, telah tersedia dua jenis vaksin tivoid, yaitu vaksin inaktif dan vaksin yang berisi virus yang telah dilemahkan. Untuk pemberiannya, vaksin tivoid dianjurkan pada beberapa keadaan, yaitu orang yang akan berpergian ke daerah yang rawan terhadap infeksi tivoid, para petugas kesehatan atau tenaga pekerja lab yang memproses bahan-bahan biologis vaksin. Demikian penjelasan seputar demam tivoid. Semoga bermanfaat! Jika kalian punya pertanyaan seputar penyakit ini atau masalah kesehatan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya! Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Youtube Godok. Salam Godok! Saat itu mudah! Sampai jumpa! Selamat menikmati!